Ramadan 1444 Hijriah ini, Presiden Jokowi Dodo mengeluarkan arahan agar seluruh pejabat negara tidak menggelar acara buka puasa bersama selama bulan suci Ramadan tahun ini. Arahan tersebut tertuang dalam surat dengan Kop Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia tertanggal 21 Maret 2023. Surat tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Polri, dan Kepala Badan atau Lembaga. Ada tiga arahan dalam surat arahan tersebut, yaitu penanganan COVID-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehatian-kehatian. Selanjutnya, sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah agar ditiadakan. Yang terakhir, yaitu Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota. Demikian, tertulis dalam surat tersebut disampaikan agar mematuhi arahan Presiden yang dimaksud dan meneruskannya kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing. Surat tersebut diteken Sekretaris Kabinet yakni Pramono Anung serta ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai laporan dan wakil Presiden Republik Indonesia. Bisa Newsder ID, Nindya Farisa, Mawartaka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!